BASAR NAS TARAKAN juga telah melakukan koordinasi kepada instansi terkait dikarenakan kapal KN Setah akan sandar dan standby di pelabuhan Malundung, Kota Tarakan. Kepala BASAR NAS Kota Tarakan, Amirudin, mengaku saat ini penyelesaiannya sudah 100% dan kapal KN Setah akan tiba di Tarakan dalam waktu dekat. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan PT Pelindo terkait penempatan KN Setah. Selain itu, terkait dengan tugas pokok yang akan dilakukan menggunakan KN Setah nantinya, Amirudin menjelaskan jika kehadiran kapal tersebut memang sangat diperlukan. Selain berbatasan langsung dengan negara tertangga, Tarakan sebagai induk juga berdekatan dengan Al-Kidua atau yang disebut Alur Laut Kepulauan Indonesia yang dilalui oleh kapal-kapal internasional yang berada tepat di Laut Sulawesi. Jadi memang titik berat kami dengan penempatan kapal ini ditarakan pertama satu. Kita berbatasan langsung dengan negara Malaysia, ya bernegara luar. Kenapa? Tarakan ataupun Kalimantan Utara ini merupakan salah satu cermin atau wajahnya Indonesia. Jadi terkait menyangkut masalah hal penyelamatan, pencarian dan penyelamatan yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 itu berada di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang biasa kita kenal dengan nama Basarnas.